Intro Lilin menjadi salah satu benda yang wajib ada dalam momen perayaan imlek oleh umat Tionghoa Alhasil para produsen Lilin di sejumlah daerah kebanjiran order Seperti yang terlihat di salah satu produsen Lilin Ukir milik Deddy Wirabuan Yang terletak di kelurahan Trumbu Kota Blitar, Jawa Timur ini Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan yang terdiri dari minyak bumi dan pewarna Lilin dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair Kemudian Lilin yang sudah dicetak di celupkan kecairan Lilin berwarna hingga menghasilkan gradasi warna yang cantik Barulah Lilin diukir menggunakan pisau sesuai motif yang diinginkan Menjelang datangnya momen perayaan imlek, Lilin ukir ini selalu ramai di buru warga Khususnya umat Tionghoa Dalam sekali momen perayaan imlek, tak kurang 50 hingga 10 batang Lilin ukir terjual dengan omset belasan juta rupiah Tidak hanya dalam negeri saja, pesanan Lilin ukir karya Deddy tersebut sudah menembus pasar internasional Seperti Malaysia, Singapura, Australia hingga Inggris Ada dampaknya juga Sebagian kan setiap event-event tertentu itu ada masih yang pesan Imlek, itu salah satu contohnya yang diukir model naga itu Itu pesanan untuk imlek ya? Yang kolaborasi dengan salah satu seniman senior di Blitar itu, Mas Oni Yang untuk? Ya, kolaborasi Ada juga yang, apa, relif-relif juga ada Tiap event itu biasanya ada, Natal kemarin juga ada Yang Natal itu modelnya kayak ini, warnanya kombinasi merah, putih, hijau Kalau sampai dengan imlek ini, maksudnya sudah ada pesanan berapa mungkin? Ada ya sekitar beberapa ya, Mas Ibu? 10 mungkin Lebih, lebih Sampai 50 Sekitar 50 ya Itu dari berbagai variasi? Pasarnya mana saja? Untuk sementara ini masih di luar Blitar Oke, peminatnya lebih banyak warna Blitar ada beberapa Yang masih baru di sini Kalau dari luar negeri mungkin sudah pernah juga Mas yang kirim ke? Pernah Sampai mana saja? Ke Australia beberapa kali, ada yang Malaysia, Singapura, terus ke Inggris pernah satu kali Kalau sekarang ini dalam satu bulan itu bisa menjual berapa biji Mas? Untuk lilin ukir ini? Kalau lilin ukir masih belum bisa banyak Mas Mungkin ya sekitar Rata-rata Ya Hampir Anu lah Mendekati angka-angka 100 Hampir angka 100 Iya Kalau harga jualnya Mas per biji mulai berapa? Mulai Rp12.000 sampai Rp120.000 Itu biasanya Tergantung Untuk harganya Satu batang lilin ukir dihargai mulai Rp12.000 hingga Rp120.000 Tergantung ukuran dan motif ukiran lilinnya Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV Dari Blitar, Revolucity, Berita Dari Blitar, Revolucity, Berita